Aku ini diabetes tipe 1 Semenjak dari tahun 2004 2006 hampir mati Itu kan bukan pengalaman pertama kan? Yang hampir mati Terus kapan lagi hampir mati? Kita cuma doa tiap hari Kita ke Indonesia kita cek dengan dua dokter yang bagus juga disini Dan dua-duanya hasil resultnya sama Bahwa anak kamu punya kekurangan Anak kamu akan lahir dengan tidak sempurna Tetapi satu orang yang Dokter yang Bukan punya satu keyakinan yang sama ya Dia bilang sama saya berdua kayak gini Yaudah kalau anak kamu memang punya kekurangan Lalu apa? Lalu kenapa? Kamu punya Tuhan kan? That's it Dia cuma ngomong gitu doang Tuh gak? Mas Pia apa kabar? All good Atau saya panggil sekarang apa? Pastor Pastor Pia Sekarang lebih familiar dipanggil Apa? Pastor atau pastor Pastor kan sekarang kan? Well sebenarnya Pastor itu panggilan karena tugasnya Oke Itu tapi Semua kebanyakan teman-teman masih suka panggilan Tetap bro Oh bro Atau aku agak ada panggilan Nama panggilan sih sebenarnya Aku ada nama panggilan dari kecil Jadi teman-teman kecil itu tau Kalau panggil aku Lube Lube? Lube itu dari bule sebenarnya Cuma dibolak-balik B Nihauma Laihauma Kan lebih jago ya Kan udah di Makau Berarti kan bahasnya kantonis kan? Iya betul Udah berapa tahun? Berarti kalau saya hitung kira-kira 10 tahun 9 tahun deh Sebenarnya gini Aku awal kesana itu dari pemulai pacaran Sama istri aku sekarang Jadi dulunya memang dia tinggal disana Jadi kita selalu bolak-balik lah gitu loh Karena pacaran awalnya Nah baru bener-bener tinggal Forgood disana Itu tahun 2009 Jadi sekitar 11 tahun Betul udah 11 tahun Kita kangen loh Masa sih? Iya Aduh terima kasih Akhirnya ada juga yang kangen 11 tahun Tidak ada di layar televisi Indonesia kan Saya tanya orang Mau ketemu siapa betul hari ini? Piar Roland Oh gue tau Gerhana kan? Oh si Gerhana itu kan? Yang bener Masih bisa gak gaya Gerhana? Bisa dong Mas Piar sekarang Kesibukannya apa sih? Like your day-to-day activity Daily activity Aku ini seorang ayah Dari seorang istri yang cantik Dan baik hati Aku punya anak tiga Lucu-lucu semua Kayak bapaknya Ganteng-ganteng Cakep-cakep Thank you so much bro Iya, iya, i saw your kids Iya? Lucu ya? Iya Lucu-lucu Buat kayak bapaknya Paling gak ada yang muji Kok gak ada kayak ibunya sih? Karena saya yang ngomong Kalau ada ibunya Ibunya yang ngomong kan Kayak ibunya Well anyway Anak-anak itu sekarang Satu udah umur 12 tahun Hampir setinggi saya juga Namanya Olivier D'Angelo Christie Lalu yang kedua Ezekiel Kramer Christie Itu umur 9 Bedanya 3 tahun-3 tahun Dan yang terakhir Yang paling kecil Paling imut Cewek Jadi 2 laki-laki Satu cewek Yang terakhir Yang paling kecil Adalah Evrata Taylor Christie Itu umur 6 tahun Dan mereka amazing Karena amazing Kenapa? Karena anak-anak ini Bukan anak-anak biasa Kenapa? Karena mereka lahir ke dunia ini Aku ngerewatin proses Untuk mereka bisa benar-benar perfect Artinya kayak gini Aku ini diabetes tipe 1 Ya Semenjak dari tahun 2004 Ya Dan gula darahku tuh Tidak teratur dengan baik Oke terima kasih Terima kasih Tidak teratur dengan baik Dalam artian Aku gak ngerti Cara handlenya Berarti kalau diabetes kan Penyakit gula kan? Iya penyakit gula Berarti berlebihan kan? Diabetes tipe 1 itu Artinya gini Ada 2 tipe diabetes Iya Diabetes tipe 1 sama tipe 2 Iya Nah tipe 2 itu Artinya Dia punya pankreas Tidak bisa menghasilkan Insulin atau enzim yang cukup Sehingga dia gula darahnya naik Jadi harus minum obat Harus di treat Tipe 1 Tipe 2 Tipe 2 Kalau tipe 1 Itu kerusakan pada dia punya pankreas Dikarenakan imun sistem tubuhnya Oke Dia menyerang pankreas tersebut Sampai akhirnya pankreasnya rusak Oke Pankreasnya tidak berfungsi sama sekali Iya Akhirnya kita harus manual Berarti aku harus untik Iya Insulin harus dimasukkan Sesuai unitnya Sesuai dengan berat tubuh Iya Makanan yang dimakan Dan sebagainya Oke Tentu ada proses-prosesnya berikut Harus check up dan sebagainya Nah dulunya tuh aku gak ngerti bro Oke Aku gak ngerti Bentar Yang lebih parah tipe 1 atau tipe 2? Sebenernya dua-duanya Kalau you gak ngerti Pasti parah Oh jadi ini bukan karena eskalasi tipe 2 itu bukan ya Beda sama cancer Kalau cancer kan stadiumnya makin tinggi Angkanya berarti makin parah kan Tipe 1 bisa terjadi sama siapa aja Tapi memang banyak kejadian sama orang-orang muda Dari yang umur anak-anak Sampai di bawah 40 Atau jangan-jangan banyak orang muda tidak sadar mereka diabetes tipe 1 Gak bisa juga Pasti akan ada Gini efeknya jelas sekali tipe 1 Efeknya apa waktu itu? Waktu pertama-tama waktu saya Pas Saya mulai sakit Iya Saya mulai ngerasa kayak Kok sering haus Oke Terus lalu sering capek lemes Badan abis Badan abis Terus kurus? Abis Oh ya Aku badanku pertama dari 86 Aku emang waktu itu lagi coba diet kan Betul Olahraga terus turun sampai 74 Oh masih seneng Tapi kok turun terus 70 Terus 60 sekian Yang terakhir itu tuh Aku paling parah Titik paling parahnya tuh Aku 54 54 kilo 54 kilo Itu tahun berapa? Itu awal-awal kita Church planting disana Tahun 2009-2010 Itu kan jauh dari media Indonesia ya? Iya Kalau media Indonesia pasti bilang Oh jangan-jangan Pierre Roland Drugs Ngobat nih Iya Ditanyanya juga gitu sih Bener kan? Oh bener ya? Iya ditanyanya gitu Emang bener ngobat Tapi ngobatnya insulin Iya bener Ngobat dokter bener Ngobat bukan narkoba Iya Bukan narkoba Nah Karena gak bisa kontrol Gak bisa ngatur Waktu itu aku sempat parah Dari 2004 itu Udah bolak-balik Check up rumah sakit Rumah sakit Aku punya dokter yang sangat baik Yang udah lemar hum sekarang Dia take care aku banget Seperti seorang ibu sendiri Aku punya keluarga yang backup aku Support aku juga Lalu terus di 2006 Satu bulan sebelum pernikahan Aku masuk rumah sakit Parah banget Hari itu mungkin aku ngerasa Aku ngerasakan ketakutan yang belum pernah aku rasain sebelumnya Hari itu tuh aku ngerasa kayak Itu hari terakhir aku Aku ngerasa kayak mau mati gitu Kenapa? Selama ini aku gak bisa take care Tubuh aku Dan hari itu tuh kayaknya Wah udah ya This is the last time Aku bisa feel bahwa Ketakutan yang begitu dalam Terus fear yang aku belum pernah rasain sebelumnya Aku nih suka adrenalin rush sports Extreme sports Aku demen banget Tapi ini beda banget gitu loh Nakutin banget Aku ngerasa kayak aku kecil Gak ada artinya Hari itu aku bangun tidur Gak bisa nafas Rupanya Apa? Asamnya sudah naik Dan dia udah ngeblok pernafasan Terus akhirnya Dibawa ke rumah sakit Di lay down gak bisa Duduk gak bisa Kasih pernafasan gak bisa Dan aku cuma pikir bahwa This is the last day Nah yang aku belajar banget Kenapa aku bilang Tadi anak-anakku spesial gitu Aku ngelewatin proses Sebelum aku menikah Sebelum punya anak Untuk ngelewatin suatu proses itu dulu Aku ngeliat value hidup Harga sebuah hidup Hidup ini mau kemana Dan mau apa yang dia lakukan Nah hari itu tuh Aku Di luar Yang biasanya pacarku masuk Untuk stand by Which is istriku sekarang Bonny Tapi dia gak masuk Setelah berapa bulan kemudian Aku tanya sama dia Kok kamu gak masuk sih Maksudnya masuk kemana Masuk ke dalam Ke ruangan Dia biasanya selalu sit Di samping aku Nungguin aku Di rumah sakit Di rumah sakit Karena aku keluar masuk ICCU itu udah biasa Sering banget Tapi kok enggak Karena dia bilang gini Karena aku di luar doa buat kamu Wah Aku bangga banget kan Wah thank you buat doa kamu Kamu doa apa sama Tuhan Aku bilang sama Tuhan Tuhan aku udah gak kuat Kalau kamu mau ambil PR Ambil aja hari ini Berarti bener-bener dia juga Dia udah hopeless gitu loh Dia udah ngeliat aku Aku kacau banget Tetapi bukan hanya itu saja Dalam beberapa jam kemudian Aku ngeliat Pelan-pelan di sebelah sini Orang pergi Dia tutup horden Dia berdoa Wah Pergi tuh meninggal Meninggal Lalu gak lama Satu lagi meninggal juga Aku tuh Di ruangan itu Cuma ada empat orang loh Aku ngeliat yang sebelah sana Lebih baik dari aku Lebih apa? Kondisinya lebih baik Iya Sementara aku yang pakai Alat-alat gitu Segala macam Terus aku bilang sama Tuhan Kayak gini Tuhan Wah aku gak mau jadi nomor tiga lah Palingnya orang itu duluan Sebelum aku Aku gak bilang bahwa aku Kayak misalnya Oh gak aku gak akan lewat kematian Aku kayak ya You sure banget tuh Bakal mati gitu loh hari itu Seyakin itu ya? Seyakin itu But it's the lowest Condition of health Selama hidup Iya Dan ternyata disitu Hari itu juga Di subuh-subuh Aku inget banget Dokter datang ke keluarga aku Dan katakan mereka harus Lakukan tindakan Sama aku Kami tanda tangan Keluarga gak berani tanda tangan Dan mereka katakan Kita doa dulu deh Ada ibu aku Kakakku Dan beberapa orang yang lain Ada orang gereja juga Mereka berdoa Dan akhirnya mereka ambil putusnya Jangan Jangan apa? Jangan operasi? Jangan dioperasi Kenapa? Lakukan yang lain Coba dok lakukan yang lain Kenapa risiko terlalu besar? Gak ngerti Tapi mereka Karena guladarnya terlalu tinggi Kamu bikin lubang Oke Kamu bikin lubang Dan itu jadi problem gitu loh Buat keluarga nanti gimana Kalau misalnya itu jadi membekah Betul Cacat dan sebagainya Iya Tapi akhirnya Dokter tentukan Oke lah Aku yang penting keluarga udah tau ya Iya And then they left Tapi pagi-pagi aku bangin Bangun tidur Aku udah kayak gini Iya Sudah ini semua normal Iya Jam 10 pagi aku udah masuk kamar biasa Dan puji Tuhan Hari itu tuh Aku ngerasa Aku sembuh total Iya Hari itu Tapi bukan guladaranya sembuh total Iya Apanya sembuh total? Mental ya? Hari itu Yang tadinya dalam keadaan sekarat Tiba-tiba everything was fine Oke Itu baru pertama kali aku ngerasain bahwa Wah ternyata value hidup kita nih Penting banget ya Aku berhenti semua yang naka-naka Hari itu berhenti Kadang-kadang harus digituin dulu Baru berhenti Ditampar sama Tuhan Iya bener Baru nikah besokannya Bulan depannya kita tetap nikah Iya Nah dari situlah baru pertama Dokter bilang bahwa Kayaknya gak bisa punya anak dulu Karena guladaranya kacau Ini badannya masih begini Nah baru anak yang pertama Ternyata setelah kita nikah 3 bulan Istriku udah hamil 2 bulan Iya Jadi sukses yang pertama Iya Itu yang saya bilang Anak itu lahir sempurna Namanya Olivier Iya Kayak tadi lucu kayak bapaknya juga Dan perfect Tuhan kasih dia Iya Dan aku ada kisah-kisah yang lain Aku mau ceritain juga nanti Tentang nomor 2, nomor 3 Bener Tapi yang saya pengen tau sekarang Ya seberapa krusial Suntikan insulin Dan juga makanan harus di Konstitusi tepari Boleh gak sih Saya lihat kotak obat ya Boleh Aku ada disini Ini tidak boleh ketinggalan Ini gak boleh ketinggalan Lifesaver At the moment yes Karena bener-bener kita harus manage gula darah kita dengan baik Jadi dari mulai pagi kecek darah dulu Aku ada alat-alatnya bro Aku tunjukin ya Boleh Oke Ini setiap hari kan harus Setiap hari Yang pasti aku sedia insulin Boleh lihat Insulin Insulinnya ada 2 tipe Aku suntik yang ini sehari 3 kali Ini buat fast acting Jadi ini short acting Jadi dia kerjanya cepat Dan minimum 3 kali Artinya Kalau misalnya pun di tengah jalan Aku harus suntik ulang Karena mungkin ketinggian Aku juga lakukan lagi Aku tambah ekstra Itu per jam atau setelah Sebelum makan Dan ini yang tengah malam Ini suntikan untuk Namanya long acting Jadi dia bekerjanya Sekitar 24 jam Jadi background insulin Untuk berjaga-jaga di belakang Jadi dia slow naiknya Kalau yang ini peak bisa naiknya Berikutnya Sudah pasti ada Yang namanya Buat checker Ini untuk Ini buat tes darah Jadi sehari Aku akan ambil ini Setiap dari mulai pagi Siang Sore Malam At least 4 atau 5 kali Aku cek darahku Secara manual Dengan alat ini Terus Dia ada kayak Stripnya Jadi kita cuma masukin gitu Set Oke Kemudian terus Lalu kita prick tangan kita Keluarin darahnya Taruh disini Taruh disitu Kita akan tahu Palingnya kita bisa measure Sebelum kita makan Berapa unit yang saya bisa pakai Kalau kita tidak kontrol Tidak jaga dengan benar Maka kalau dia tinggi Ntar kena saraf Kenapa Itu bahaya sekali Oke Yang kalau dia rendah Gula darahnya rendah Keporongan gula darah Semua segala macam Bahayanya adalah Dari mulai pingsan Sampai kematian Nah yang bahaya kan rendah Kalau lagi tidur Nggak bangun Nggak bangun Aku udah beberapa kali Anfal Waktu pertama kejadian dulu Aku ngerasa takut banget Mau mati Tapi kali ini I'm ready Untuk mati Sulit nggak mau maintain Gaya hidup dengan kondisinya sekarang Makanan apa yang dikonsumsi Makanan gini Yang pasti aku Semenjak aku Pindah juga ke sana Makananku udah berubah semua Aku dulu kan lebih Karena makanan di keluarga ku Yang lebih manis Aku lebih makan manis Karena kan mamaku Ada influence jauhnya juga Jadi lebih makanan-makanan Yang tastenya lebih kemanis Saya paling demen tuh Somai sebenernya Somai? Ya I know Sampai sekarang? Saya tuh nggak bisa Ngeliat tukang somai Yang naik sepeda Iya beneran Kalau lewat tuh langsung Ada sesuatu yang mengalir Di dalam tubuhku Kayaknya Nolah stop Tapi emang boleh makan Seperti itu sekarang? Sekarang gini Makanan itu kan Semua jadi karbo juga Makanan yang kita konsumsi Apapun itu Waktu masuk ke dalam tubuh kita Kan diproses Nah justru Kita harus ngatur dengan benar Karena sekarang saya manual Suntik insulin yang manual Tentu saya sesuaikan dengan Makanan yang saya makan Supannya Oke Nah sekarang udah mulai Bisa ngitung lah Karena kan bisa ngecek darah Tau darahnya lagi seberapa Berarti butuh insulin Injeknya seberapa Jadi banyak kan hitung-hitungan gitu lah bro Setiap hari tuh berarti Kalau bisa saya katakan PR banget ya? PR banget sih Untuk menjalani hari per hari Makanan diitung Suntikan diitung Jamnya juga diitung Ya PR banget Tapi jangan dibikin sulit lah ya Kalau dibikin sulit juga Semuanya jadi stress out Aku 10 tahun pertama Aku jujur aku stress out 10 tahun pertama Di diagnosa tahun 2006? No 2004 2004 2006 itu Masuk rumah sakit Mau mati Tapi hidup lagi Tapi hidup lagi Terus Hidup kedua Hidup kedua Berapa kali ngalamin Yang parah juga Seperti gitu Tapi di 2014 tuh Baru aku tuh bener-bener Menerima Kayak bukan Bukan menerima sih Kayak misalnya Aku kayak gini No I think I have to move on nih Aku harus stand up nih Karena aku dapat satu ayat sih Aku baca satu ayat Dikatakan cuma kayak gini Penyakit ini tidak akan membunuhmu Tetapi akan memuliakan namaku Disitu aku ngeliat kayak gini Siapa sih yang lebih besar dari Tuhan? Aku waktu itu emang udah ngelainin juga Aku udah ngelainin gereja juga Cuma it's tough Untuk lewatin hidup Yang tiap hari tuh diatur Di gini Repot banget gitu Tapi Semenjak hari itu Sampai hari ini Aku flow Malah liat aku malah sehat lagi Semua tubuhku baik Keadaan baik Dan malah semua yang kurang ya Waktu itu kan komplikasi Banyak komplikasi Komplikasi ini itu Sampai mata Dan segala macam Itu Bisa Aku ngalamin mujizat Which is Totally okay Fine Semua 2006 Hampir mati Itu kan bukan pengalaman pertama kan? Yang hampir mati Terus kapan lagi hampir mati? Aku sempat ngalamin lagi Di tengah waktu aku lagi tidur Satu hari Tahun berapa? Itu mungkin sekitar 2000 Nggak lama ya 2012 Ada satu lagi sebelumnya Tetapi yang parah itu juga Yang 2012 kalau nggak salah Atau 2013 Sekitar itu Satu malam Aku besoknya harus tugas pagi Aku tahu sepanjang minggu itu Aku sudah selalu low Gula darahnya low Jadi aku tahu ritmenya Oh jam Jam 2 pagi Aku akan low Jam 1-2 pagi Nah kalau jam 1-2 pagi Aku low Aku harus bangun Aku harus konsumsi sesuatu yang manis Atau sebelum tidur Aku harus jaga dengan sesuatu yang manis Supaya dia naik dulu Gula darahnya Kira-kira seperti itu Tapi hari itu Aku nggak ngeliat jam Rupanya udah jam 3 pagi Setengah 4 pagi Dan Aku belum tidur Dan ternyata nggak low Aku pikir berarti aman dong Masih tinggi Maksudnya Posisi aman Aku nggak ngecek darah Aku tidur Karena aku harus tugas Besok pagi kan Aku tidur Jam setengah 5 Ternyata Anakku yang nomor 2 Ezekiel itu bangun nangis Kamar kita tidur Satu kamar Dengan anak Masih pada kecil-kecil Terus istriku nanya Ezekiel kenapa nangis Oke Why don't you just move Karena kamu nggak bangun Dan kamu pindah Dan kamu tidur sama papa Dibilang itu Oke Cuma kan kamar gelap Terus dia nangis Terus nangis Terus istriku tanya lagi Heze Kok kamu nggak tidur sama papa Papa doesn't want to give me space Katanya papa nggak mau geser Jadi Aku nggak bisa tidur Terus dia nangis loh Terus istri saya nanya Pierre Itu Si Ezekiel mau tidur sama kamu Nah kita biasa gini Saya tuh biasa Kalau dipanggil istri saya Tengah malam Pasti saya jawab Iya Biarpun lagi tidur pulas Ini nggak jawab Terus panggil lagi Pierre Pierre Nggak jawab Terus waktu Dinyalain lampu Rupanya dalam keadaannya Katanya ya Mata saya udah Kebuka Matanya kebuka Tapi udah keringetan basah gitu Saya juga udah nggak tahu Tapi sadar nggak? Nggak Nggak sadar? Nggak sadar Aku nggak sadar sama sekali Jadi buru-buru cepat-cepat Nah mustinya tuh ada step by stepnya Ada suntikan khusus Yang harus diberikan Tetapi kita nggak punya saat itu Jadi istri saya memaksakan Dengan memasukkan Cairan gula Sebenarnya nggak bisa Nggak boleh juga Itu bahaya Karena itu bisa choking Itu juga bahaya juga Nggak boleh Kalau lagi Udah orang flat gitu Nggak boleh Gula dari mana? Dari air Jadi campur gula buru-buru Dia teriak buru-buru Anruly telpon Bomberos Bomberos itu medical Team medic lah Akhirnya team medic dateng cepat Cuma hitungan berapa menit Mereka bawa saya Tapi Aku ngerasain yang beda kali ini Kenapa? Waktu pertama kejadian dulu Aku ngerasa takut banget Mau mati Tapi kali ini I'm ready Untuk mati Aku ngeliat Segala sesuatu tuh Kayak di fast forward Kayak kita ngerekam Kalau nonton video kan Di fast forward tuh Gitu kan Semua kisah, history Hidup Aku bisa ngeliat hidup Banyak banget Kisah-kisah dalam hidup gitu Tapi dalam kecepatan tinggi Dia lewat cepat gini Tapi aku bisa ngeliat jelas Tapi high speed ya Tapi aku bisa ngeliat jelas Oh itu ini Oh kejadian ini Oh kejadian ini Banyak banget bro Apa aja yang diingat waktu itu? So many things So many things Dari mulai yang things Yang fun things Family things Friends All the things lah Yang sedih-sedih juga? All kinds of things Semua yang pernah dilewatin Memorinya begitu banyak Cepat tapi aku bisa ngeliat jelas satu Tapi aku ngerasa peaceful Aku gak ngerasa takut Kayak waktu pertama dulu Aku ngerasa comfort, tenang Aku ngerasa kayak Oke I think this is time Terus Di ruang ICU aku inget banget Aku gak tau Aku ingetnya Aku dibangunin Tiba-tiba aku siuman Berapa hari? Di hari itu juga Di hari itu juga Aku siuman Dokternya cek Eh kamu kenalin gak gini Terus Oh iya Haylah haylah Terus dia ngeliat gini Kamu tau gak nih? Oh haylah Mau lo apa Ini istri gue Saya bilang Bingung gue nih Oh lo sadar lo berarti Loh kata dia kan Terus saya bangun Sadar saya ngeliat lagi Normal everything back to normal Dan saya inget itu Dokter ngambil gula darah Di rumah sakit itu Dicek Gula darahnya tuh gak sampai 2 Gak sampai 2 Angkanya gak sampai 2 Which is very low Berarti waktu di rumah tadi Waktu kejadian Kita gak tau Itu angkanya udah flat Sampai seberapa Ya hari itu Tuhan pake Anakku yang nomor 2 Buat bangun Buat bikin kayak gitu Itu yang kedua Yang ketiga 3 kali kan Yes Hampir mati Itu yang ketiga Yang terakhir yang ketiga Oh itu yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga yang paling parah Yang kedua Yang kedua in between Tetapi tidak sampai kayak begitu Aku tuh udah ngalamin amfal tuh Di tengah malam tuh udah sering Karena dulu kan aku pake insulin Yang tipenya tuh Long acting Ya Nah insulin yang dipake itu Kadang tuh selalu drop di subuh Oke Jadi kalo subuh-subuh Kadang-kadang udah bangun Udah keringat basah Udah apa Udah black out kan Udah gak bisa mikirkan apa Jadi aku harus buru-buru Lari ke dapur Karena udah sampe dapur Bingung mau ngapain Karena gak bisa mikir Jadi harus ngambil yang manis Ada apa Harus konsumsi segala macem Untuk membantu Untuk balikin lagi tubuh Jadi baik Mau ngapain bro Ini mau Layanan gereja Buat temen-temenku juga Yang di dalam dunia usaha Ada bilang Oh why you should do that Lo ngapain sih gitu Aku juga gak ngerti bro Maksudnya Pada saat didiagnosa Diabetes Rasanya apa? Marah? Gak terima? Mengapa? Mempertanyakan? Atau Ini pasti karena Kayak hidup Dia hidup Denial Denial Aku tuh memang Dulunya aku tuh peminum Aku minum Aku peminum Aku ngerokok minum Kuat banget Tetapi aku gak mikir ke situ Aku kayak Terus aku suka olahraga So aku pikir Aku sehat kok Gak masalah Ini kayak flu aja Masal diimbangin We'll be okay We'll pass by lah Jadi waktu baru keluar rumah Paksa diriku untuk olahraga lagi Untuk hidup normal lagi Segala Tetapi Yang lainnya juga jalan lagi Ngerokok sama minumnya Jadi lanjut juga Jadi lanjut juga Setelah Hampir mati yang pertama kan Iya Berarti hampir mati yang pertama Besuka sembuh Gak kapok Gak kapok Oh no 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 Bukan Sorry Yang pertama itu kan gini Yang pertama itu udah 2 tahun Kita sakit Oke Jadi ini yang awal Sekali itu tahun 2004 Oke ini awal banget Ya awal banget Baru pertama kena 2004 Kan gak ngerti sama sekali juga Iya Jadi pikir cuma sakit biasa Flu pasti pass by Iya Saya denial Karena gini loh Dulu saya gak takut jarum Sampai takut sama jarum Tapi aku harus suntik Iya Jadi kadang-kadang Kau mau nyuntik aku belaga Oke bentar ya Aku masuk ke kamar gitu Gak keluar Kau harus 30 menit Mau nusuk tuh kayak Nusuk sendiri Insulin Iya Kayak tusuk Gak tusuk Selama masa denial itu Bawaannya Mark Bawaannya Gak mau diajak ngomong Mengenai kesehatan Bawaannya tidak mau Jangan ditanya Sensitif Sensitif kan Sensitif banget Pasti Karena aku ngerasa Setiap orang di pinggir aku Cuma ngeguruin Termasuk istri Semua orang aku nganggap Cuma gitu Ya istri kan Udah cek belum Udah suntik belum Berapa gula darahnya Aku udah nanya gitu kan Jadi sebel gitu loh Iya benar Karena kalau kita ngomong jelek Pasti dimarahin Iya Kalau tidak sesuai ekspektasi Pasti komplain Komen dan sebagainya Iya Dan kita gak bisa ngasih yang sempurna terus kan Betul Dan seringkali waktu kita cek Emang hasilnya jelek Kalau sekarang kita udah bisa ngaturnya Sekarang kita bisa terima Kalau jelek juga kayak It's okay Kita langsung bisa ngatur Segala macam Berarti penyakit ini Kemudian mengubah mindset Sekarang menjadi seorang penginjil Loh Kalau aku sekarang kayak gini bro Penginjil itu Sekarang gini Itu it's a calling Oke Oke Tapi kalau Before or after penyakit Aku Benar-benar full Untuk melayani Itu di 29 Berarti setelah penyakit kan Tapi bukan karena sakit Terus untuk melayani No Bukan karena itu Tapi karena aku Punya satu faith Aku punya Punya apa ya Satu keyakinan gitu loh Bahwa Tuhan lu udah terlalu baik Dalam hidupku Tadi kan kemarin kan aku cerita Gimana yang pertama Anak yang pertama Iya Iya kan Tuhan kasih sempurna Lalu yang kedua Itu juga ada kisah Kalau tidak salah Di diagnosa Down Syndrome ya Di diagnosa Down Syndrome Pada saat dikandungan Iya Dan itu kami prepare diri kami Jadi kami gak against Untuk Down Syndrome Kami ingin kayak gini Oke kita harus terima Bagaimana gede ini anak Sekarang caranya Kalau sudah Down Syndrome Berapa yang harus kita lakukan Kita cuma doa tiap hari Kita ke Indonesia Kita cek dengan dua dokter Yang bagus juga disini Iya Dan dua-duanya Hasil risetnya sama Bahwa anak kamu punya kekurangan Anak kamu akan lahir Dengan tidak Tetapi satu orang yang Dokter yang Bukan punya satu keyakinan yang sama ya Dia bilang sama saya Berdua kayak gini Yaudah kalau anak kamu Memang punya ukuran Lalu apa Lalu kenapa Kamu punya Tuhan kan That's it Dia cuma ngomong gitu doang Tau gak Aku pulang Aku cuma punya hati yang besar sih Hari terakhir sebelum dia Di operasi Istriku di operasi Malam itu Dokternya gak ada Cuma ada dokter jaga Dokter jaga bacain semua datanya Oke prepare ya buat tomorrow Buat operasi pagi Terus dia bilang gini Kamu tau kan ya Bahwa anak kamu Akan lahir tidak semua Jadi siapkan diri kamu Untuk itu Jadi masih diingetin lagi bro Udah Udah tinggal last minute Terus saya inget banget Sama istri saya Yaudah kita doa Dan malam hari itu Saya inget Ada satu kata-kata Yang Tuhan ingetin sama saya Cuma kayak gini Dan masanya akan tiba nanti Ketika penghibutan Dan kau akan tahu Bahwa semenjak dari awalnya Aku menyertai engkau Dan kau akan bersaksi tentang aku Dan dari situ Aku melihat ternyata apa Besokannya Waktu lahiran Dan ternyata Waktu dikeluarkan hasilnya Ternyata anak kami Lahir dengan perfect Tidak down syndrome Tidak ada Kesalahan Tidak ada kekurangan Tidak ada apa lagi Tapi dia lahir Dia menjadi sempurna Anak yang kedua Namanya Ezekiel Sampai sekarang He's just a perfect boy Saya bilang dokter gak salah Dokter sudah ngelakuin Tugasnya dengan bener Tugas dokter Tapi Tuhan mau lakukan mujizat Aku percaya mujizat masih ada Dokternya kaget gak? Kaget lah Gak bisa ngomong Gimana rasanya pada saat itu Yang bener dok Ini gak percaya dong pasti Jujur Karena tadi kan kata-katanya Dibilang kan Dan kau akan bersaksi tentang aku Nah sampai hari ini Aku gak berhenti ngomong tentang itu Aku gak bosen-bosen Ngomong sama siapa-siapa Bahwa aku ditolong I pray aku tiap hari gini Tuhan Aku berdoa Tuhan yang menyempurnakan Segala sesuatu yang gak sempurna Aku serahkan kepada Tuhan Karena aku prepare untuk Untuk yang gak sempurna kok Aku bukan prepare untuk Oh nanti kalau gak sempurna Aku gak mau terima Enggak Aku prepare sama istriku Untuk sesuatu yang gak sempurna Istri bagaimana Mbak Bonita Istriku sih aku Aduh Aku miss sih Kenapa Dia gak stress Tentu gak gampang Ngikutin aku Pertama Waktu sebelum menikah Kan aku sakit Dia juga mau ngambil kesempatan Oke gak apa-apa Aku mau nikah sama dia Dokter semua Rono bilang gak bisa punya anak Tapi ternyata Pertama Tuhan kasih anak Kedua Di dalam Aku berkarir Berusaha Tiba-tiba di tengah jalan Kan Aku gak bangkrut Aku serah terimain Company itu Terus aku bilang Sama di board Di meeting Aku bilang Bahwa aku akan Stay di Makau Oh pikir mereka Mau mulai company lagi Atau apa Mau ngapain bro Ini mau Layanan gereja Buat temen-temenku juga Yang di dalam dunia usaha Pada bilang Oh why You should do that Lo ngapain sih Aku juga gak ngerti Maksudnya Kenapa lo harus Ninggalin itu Kenapa gak lo kerja bener Tapi abis itu Lo melayani Tapi kali ini Mungkin Tuhan Mau ngajarin aku dulu Di saat itu Purify Dimurnikan Dibentuk Dibedakan Dan akhirnya kami Mulai melayani Orang-orang biasa Dari mulai Pembantu rumah tangga Sampai akhirnya Ada keluarga Lalu ada profesional Ada anak kampus Ada growing-growing Dan sampai sekarang Akhirnya pun juga ada Gereja-gereja dengan bangsa lain Kenapa meninggalkan kenyamanan Meninggalkan nama Meninggalkan terkenalan Untuk sesuatu yang From desire Becoming a passion Passion tuh Something yang You gak berani Untuk tinggalin Kalau orang udah punya Satu passion ya Untuk sesuatu hal Dia akan move on Dan dia gak akan Pernah pikirin yang belakang Itu That is the toughest moment Karena your passion Itu makin growing You makin Makin apa ya Makin dalam Makin intimate Tetapi Passion tuh bakal mati Kalau gak ada action Passionnya saat itu adalah Apa Gue pengen jadi something Buat orang juga Pengen berbagi Sama orang-orang Gue pengen Orang can feel What I feel gitu loh Gue nih Tuhan udah baik banget Sama gue gitu loh Gue pengen Gak cukup kayaknya Gue ngomong doang Gak cukup kayaknya Aku cuma kayak gini Eh Tuhan baik Semua juga tau Tapi pada saat itu Yang lo pilih adalah Meninggalkan zona nyaman Finansial Finansial Lokasi This is your home You move to Macau Your name Di Indonesia Your position Di industri Seni Di sini Semua kan Extreme For me Is really extreme Karena you udah built kan I wonder why I just wonder why Kenapa extreme banget Bertanyaan lu bagus banget Kenapa Karena gini bro Menurut gue kayak gini ya Pertama-tama Waktu aku build gini Ini kan aku batu Aku build karir Build semua segala macam gitu Tapi justru itu jadi akses aku Untuk lebih mudah Melakukan tugas aku sekarang Yes Kenapa? Aku sepertinya pay the price Aku kilangan semuanya kok Enggak sebenarnya aku gak kilangan semuanya Justru Dari apa yang aku punya Itu kayak modal dasar Aku pertama dulu komplain sama Tuhan Kayak gini Tuhan Kenapa Tuhan pilih aku ya Maksudnya Why me Why me Banyak orang yang lebih Yang lebih sungguh-sungguh Yang gak sakit Iya mungkin Yang lebih sehat Atau mungkin yang udah setiap hari doa Kita kan tiap hari nge-club dulu Jadi sebenarnya Bukan ninggalin semuanya Pertama tuh kayak Emang harus ada yang extreme sih Untuk mulai sesuatu yang Sesuatu yang baru Tetapi sesuatu yang baik ya Iya Tau gak value apa yang aku dapet? Apa? Waktu ngeliat orang-orang itu Mendapatkan Apa yang mereka gak bisa dapetin sebelumnya Orang-orang itu siapa? Baik itu Kerja rumah tangga Oke When you sit down with them Mereka tuh yang biasanya Duduknya cuma di Ubin Yes Gak bisa duduk Satu meja makan sama orang Iya Yang layani orang Iya Bukan dilayani Yang punya cerita Lebih parah daripada sinetron Iya Kehidupannya lebih Chaos banget Dalam banyak orang Iya Yang gak tau mau ngapain Kau pulang ke Indonesia Iya Yang gak punya masa depan Visi dan segala macemnya Iya Tetapi ternyata Dari hal kecil yang kita bisa sharing sama mereka Mereka menjadi satu orang yang kompeten Mereka kita equip Kita kasih workshop Mereka bisa belajar tentang bisnis Usaha segala macem Secara selain spiritual mereka bertunggu Iya Lalu berikutnya mereka menginspirasi banyak orang Dari apa yang mereka lakukan Bahkan profesional-profesional sana juga bisa kaget Kalau orang-orang itu sekarang bisa jadi Mungkin jadi kameramen Iya Mungkin jadi orang videografernya Mungkin jadi orang soundmannya Sesuatu yang mereka bisa lakukan Mereka akhirnya bisa Bisa nyampe mimpi mereka Why it has to be you Kenapa mesti seorang Pier Roland Bro Yang ngelakuin itu Bro Aku dulu nanyanya juga kayak gitu Awalnya Kenapa have to be me Iya Tapi sekarang why not me Why not you Why not one Karena semua orang itu Aku percaya udah dipilih khusus Untuk tugas mereka Tapi banyak orang yang bail out Banyak orang yang lari Dari tanggung jawab mereka Banyak orang yang gak mau selesain tugas mereka Jangan kaget Kalau banyak orang juga yang gak bisa finish well Tapi sekarang mau finish well Atau lu cuma mau mimpi One day When you get old Lu cuma mikir Wah kenapa dulu Gue gak ngalakuin ya Dia bilang gini Aku harus ngutik Iya Iya Ya Rata sorry Now you have to be like papa Dia bilang Oh oke Dia bilang You know what papa Dia bilang If you can do it I can do it Wow Kita tadi ngobrol Mengenai Olivier Kita ada ngobrol mengenai Ezekiel Sekarang yang ketiga Iya Efrata Efra Efra Panggilannya Efra Panggilannya Efra Namanya Efrata Taylor Christie Pada umur berapa Didiagnosa Juga menghidap penyakit yang sama Diabetes tipe 1 Efrata Tiga setengah tahun Sebelum empat tahun Satu hari itu Tiba-tiba pucat Kami udah lihat berapa minggu Lalu tapi kami denial Iya Gak mungkin nih Kenapa? Gak mungkin terjadi Karena kasus ya Kasus yang deket gitu Itu jarang sebenarnya Iya Orang tua terus langsung Anaknya dibawahnya Itu jarang sebenarnya Iya Nah kami bilang Ini gak lah Gak mungkin Gak bisa Gak bisa Gak bisa Terus kami denial Berapa hari Tapi kami lihat kok Kondisinya semakin lemes Aus bawahnya Kondisinya udah jelas Mirip banget tuh Mirip banget tuh Tanda-tandanya Akhirnya Kami beranikan lah Cek darah dia Iya Waktu cek darah Pakai mesinku kan Tunggu berapa lama Sampai mau berani cek darah Karena istri saya maksa Dia punya feeling Kayaknya nih Aku bilang ini No Saya gak mau Saya denial Terus akhirnya Ya udah deh Cek deh Akhirnya Cek Waktu saya lihat hasilnya Saya disumpetin Ini saya lihat Tinggi Saya bilang Alat saya rusak Saya beli yang baru Beli yang baru Beli yang baru Cek lagi Cek lagi Sama Saya samain Akhirnya dua-duanya Saya cek di saat yang sama Hasil resultnya ternyata Sama Hai dua-duanya Kasih tau Kita bawa ke rumah sakit Di rumah sakit Di rumah sakit di cek Dan dokter ponis Harus langsung gak bisa pulang ke rumah Harus masuk Karena Beludarnya tinggi Waktu masuk Dibawa ke kamar itu Saya nangis juga Karena kan dia harus disuntik insulin kan Sementara disuntik insulinnya Masih pakein jerum panjang kan Jadi saya langsung Traumanya saya gini 10 tahun saya ngelewatin Gak gampang buat saya Apalagi anak berumur 3,5 tahun Oh anak berumur 3,5 tahun Harus disuntik sehari Berapa kali Tapi aku jalan keluar Kamar mandi Aku olahraga lari Aku nangis Aku nangis Aku broken heart banget Broken heart banget Artinya aku hancur Hancur hati Sampai hancur banget Sampai pieces Aku cuma bayangin Semua yang paling jelek Tapi terus aku mulai gambar Aku mulai semangatin diriku Dan aku mulai bilang gini Sama Tuhan Aku bilang gini Oke Semua bisa hancur Semua bisa diambil Semua bisa digagalkan Semua bisa dihancurkan Dalam hidupku Tapi satu Itu iman percayaku Gak akan bergeser Tapi apakah Ada rasa bersalah Kalau sendainya Your genetics Gave her That disease Pasti Karena Saya nih Anak saya jadi sakit Jangan ditanya Pemikiran kayak gitu Malah pemikiran-pemikiran Yang lain tuh mulai keluar Apa pada saat itu Pikiran jahat seperti apa Masih makanan apa ya Kita ngapainnya sama nih anaknya Nanti Kebalik terus belum lagi Suam istri Kan juga sama Pembicaranya juga sama Kamu gak Kamu gak bisa tikir dia sih Nanti gak dia juga nanya juga Kok kamu jagain juga sih ya Jadi semuanya Dinyalai-nyalai Jadi chaos lah sebenarnya Dibikin chaos lah Berarti hubungan antar suami istri Juga sangat terganggu 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 hubungan kami Kami terganggu Tetapi bukan berarti kami split gitu Enggak Tapi kami terganggu hubungan Karena kita ngadepin sesuatu Bersama-sama kan Saya ngeliat gini loh Istri saya itu tuh Udah jagain saya Udah mau copot jantung Berapa kali gitu Kayak yang aku gitu Keluar masuk rumah sakit Dia itu udah She's really strong She's really strong Bungan itu bener-bener strong banget lah Wonder woman Banget lah bener Udah gitu dia Berapa kali udah ngalamin gitu Dan ternyata harus ngalamin lagi kan Iya Di anak lagi Di anak lagi Darah daging Dan dia bilang Kebayang gak Aku yang harus nyayang-nyayangin anak aku Tapi sekarang aku harus tusukin jarum Jadi dia harus nyakitin Tapi Efratah ngomong Efratah Efratah yang ngomong Di umur tiga setahun Dia bilang gini Aku harus nguntik Iya Iya Efratah sorry That from now You have to be like papa Dia bilang Oh oke Dia bilang You know what papa Dia bilang If you can do it I can do it Wow Waktu dia ngomong gitu Kita bilang Dia bukan dia nih yang ngomong nih Kok kayak gini yang ngomongannya Iya Nah terus berjalanan waktu Setiap dia disuntik Aku ingat banget Jadi kita mau nangis terus kan Setiap dia disuntik Disuntik Setiap dia disuntik Dia selalu bilang gini I am strong Really Yes because my God is strong Dia selalu gitu Kita duduk yuk Yuk bro Sekarang games deh Jadi games ini Ada banyak sekali tantangan-tantangan Which is tantangannya Adalah tantangan yang sangat random Yalah Tuhan tolong aku hari ini Oh ya matching nih Pink color Yes Ayo You need to take out? Yes Ya enggak Oke lah Aman kok What? Serius please Biasanya gini Telepon teman Atau orang sekat Dan bilang minta maaf Hmm gini Siapa orang yang Pernah dijahatin Tapi sampai sekarang belum minta maaf Pernah enggak? Pernah jahat sama orang? Dulu sering Dulu? Dulu Nah dari antara semua orang yang dijahatin Oke Jadi temen Apa yang paling jahat? Bukan dijahatin jadi temen Udah jadi temen Apa yang paling jahat yang pernah dilakukan? Saya orang emosional Iya Jadinya berantem Aku Baku hantem Aku seorangnya setiak kawan banget Iya Tapi aku bukan penendang Iya Nah sering kali karena emosional itu Jadi enggak bisa ngeliat situasi kondisi Iya Sering enggak bisa kontrol diri gitu Jadi kayak misalnya udah emosional ya Pasti temen sendiri bisa di gebuk gitu loh Kasihannya kayak gitu Iya Tapi bukan berarti Jadi benci jadi keselitunya enggak Tapi abis itu ya Sorry mainnya kemarin gitu Oke Emang udah kebiasaan gitu Oke Oke Iya 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 Nggak mungkin enggak ada salah sama istri Halo 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 Ini ada tugas dari Robert Robert kasih sama saya Katanya saya harus minta maaf So basically First of all I love you And Thank you Love you too Bunganya belakangan ya Iya Maaf Jangan yang 50 peso lagi deh ya Oh man Oh I wanna know the story Yeah okay I will tell the story after this Oke So sorry buat Sering enggak ngasih bunga juga anyway But thank you for being with me Yeah It's been a journey lah Crazy lah Thank you lah I cannot say anything Always welcome Thank you for taking care of the kids And Taking care of you dulu kan pertama Iya Itu juga lah Bapaknya juga butuh di take care Bukan only the kids Iya Well thank you for Jadi susah dari pacaran Iya jadi susah dari pacaran Mau sabar-sabar lah Walaupun bapaknya suka ngaco-ngaco dikit And then Buat sabar-sabar buat Buat Yang kita lakukan Sorry for all the trouble Yes Sorry for the For the hard times Kayaknya kita banyakan Tough times nya Most important thing Pokoknya kan Apa pun yang kita lewati Pokoknya kan Semuanya kan Up and does True up and does Semuanya juga true up and does Dan pikir Ya Tuhan bahwa this journey Untuk pemuliakan Tuhan juga pasti Yes Thank you so much Gitu I love you Love you too Enjoy Di Bapak wanita saya boleh nanya satu dua pertanyaan gak? Boleh Boleh Di kepala saya I think you are very strong woman Yang saya pengen tau ya Pernahkah ada perasaan untuk menyerah Di dalam menghadapi coban ini semua? Pernah banget Kapan? Pernah itu pas jaman Piar sakit ya 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 Karena kan emang Aku udah gak tahan Karena aku udah liat ini Kalaupun dia semua Dia pasti akan melakukan hal ini terus Gitu loh Dia gak mau tau dengan tubuhnya Jadi aku cuman bilang Eh Dia kecinta kali ya Karena aku kan Aku gak mengatakan Tuhan bahwa emang Tuhan ada Ya Tuhan Ambil aja deh Mendingan deh Karena aku cukup capek gitu Ya Emang rela Aku ternyata Tapi ternyata ya maksudnya Tuhan tuh Surat aku stay gitu loh Hmm Nah kalo aku gak stay saat itu Mungkin aku gak lihat Apa yang aku liat sekarang gitu Hmm Nah berdua kali pas Eva Pas Eva sakit juga Aku juga sempet kok Makanya kalo orang bilang Kok aku kok kuat segala macam Kuat ya Karena Tuhan kuatnya Karena kalo misalnya kuatnya Aku pasti jalan kuat gitu Ya Jadi setiap malam Pasti aku udah serahin mereka Di tangan Tuhan Karena sepinter pinternya Aku jaga mereka Mesti aku gak akan lebih hebat dari Tuhan Untuk jaga mereka gitu Saya juga tau lah Pasti ada juga Hal yang pengen disampaikan Sama Mbak Anita Ke Mas Maliar Aku Aku liatnya kan Kayaknya kalo sesuatu yang Aku mau sampaikan ke dia gitu ya Kayaknya ada sesuatu tuh Yang Tuhan mau kebijakan dalam hidup dia Yang dia sendiri gak tau apa Dan dia mesti tanya Tuhan terus Apa yang Tuhan siapin Untuk dikembang ke depannya Untuk banyak orang Dan aku harap dia bisa Terus menggali Apa sih yang Apa sih yang seharusnya Yang dilakukan lagi Untuk orang banyak Untuk diri dia sendiri Lalu Keep doing the right things Karena doing the right things Bukan untuk hanya Tepada orang benar sama dia aja Walaupun sama orang yang gak baik Atau siapapun Keep doing the right things Karena itu hal yang paling Menyenangkan Itu lah Dan itu pasti baik untuk setiap kita I mean Gitu So my wish is I hope That we get closer Yes By you Coming back to Indonesia Indonesia Thank you so much Hahaha Why not Why not It's an honor To be here But Especially That the I I Is And That